Intro Ya Sobat Peternak, kami melanjutkan merespons komentar-komentar dari Sobat Semua melalui saluran Youtube ini. Kali ini komentar yang pertama datangnya dari Sobat Daniel Batarasi. Jadi, permisi Pak, vitamin ini dikasih sejak umur babi berapa dan dikasih lagi selang berapa lama? Makasih. Ya pertandaan ini Sobat Peternak yang baik hati disampaikan setelah beliau menonton sebuah konten yang berjudul Induk Babi Terlambat Birahi. Dituntaskan dengan obat VBC. Sobat Peternak, obat VBC yang kami maksudkan itu adalah vitamin B kompleks. Kapan vitamin B kompleks bisa digunakan? Ya Sobat Daniel dan Segenap Sobat Peternak, vitamin B ini sangat penting bagi seekor ternak. Bukan saja penting untuk ternak yang birahinya tidak teratur atau terlambat birahi. Tetapi penting untuk semua status dan umur ternak. Bisa untuk babi prestater, babi stater, babi grover, babi darah, babi pengemukan, babi bunting, babi menyusui, babi pejantan, dan seterusnya. Nah, lantas vitamin B kompleks ini kita mulai berikan kepada ternak babi sejak kapan ya tadi sudah disampaikan bahwa vitamin B kompleks itu bermanfaat untuk semua umur dan status. Artinya, vitamin B kompleks ini kita bisa berikan kepada ternak babi sejak babi itu lahir. Begitu babi anak dilahirkan dalam tempo 1, 2, 3, 4 hari kemudian, sudah bisa disuntik dengan vitamin B kompleks. Lalu, selang berapa lama kita bisa suntik lagi babi tersebut dengan vitamin B kompleks. Secara prinsip, sobat Daniel, vitamin B kompleks itu dibutuhkan oleh ternak setiap hari. Dengan demikian, mestinya vitamin B kompleks itu diberikan setiap hari juga pada saat kita memberi makan kepada babi yang kita pelihara. Jika vitamin B kompleks yang kita beli berupa tablet, maka ya tentu gampang kita bisa memberikan vitamin B kompleks tersebut setiap hari. Dicampur dengan pakan, bisa juga dicampur dengan air minum. Namun, apabila vitamin B kompleks yang kita beli berupa cairan yang dibotol. Maka ya, kalau kita menyuntik babi setiap hari pasti repot, repot sekali. Oleh sebab itu ya, minimal seminggu sekalilah kita bisa suntik babi tersebut dengan vitamin B kompleks. Tapi kalau malas ya, 2 minggu sekali. Lebih malas lagi, 3 minggu sekali. Terlalu malas ya, terpaksa 1 bulan sekali. Dosisnya kalau disuntikan tiap minggu atau 2 minggu sekali dan seterusnya disesuaikan. Vitamin B kompleks dalam bentuk cair pasti jauh lebih efektif daripada vitamin B kompleks dalam bentuk tablet. Karena yang dalam bentuk cair pasti langsung masuk ke tubuh ternak, ke daging. Jadi langsung beredar ke seluruh tubuh ternak. Sedangkan kalau yang berbentuk tablet, ya prosesnya panjang. Dia harus masuk ke mulut, saluran pencernaan. Di sana dia diproses dicerna dulu. Baru masuk ke jaringan-jaringan tubuh ternak. Artinya, kalau alat pencernaan ternak tidak maksimal, ya maka vitamin B kompleks yang kita berikan, yang dicampur dengan pakan, ya menjadi tidak maksimal juga pemanfaatannya untuk tubuh ternak. Demikian, Sobat Daniel Batasari perihal pemanfaatan vitamin B kompleks untuk ternak babi yang kita pelihara. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.